Seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PNJAKPUS, dipukul pengacara di dalam persidangan. Pengacara menyerang saat hakim membacakan saat sidang masih berjalan. Kronologi kejadian tersebut bermula ketika majelis hakim tengah bacakan putusan yang mana pada bagian pertimbangan sudah mengarah urainnya pada pertimbangan Petitum digugat sehingga kuasa hukum pihak TW selaku penggugat. Inisial D berdiri dari tempat kursi sebagai kuasa hukum penggugat, kata Humas PNJAKPUS Makmur. Jalan Bungur, Jakpus, Kamis, 18 Juli 2019 Makmur mengatakan pengacara tersebut mendatangi hakim Monsior pengacara tersebut menyerang majelis. Hakim menggunakan ikat pinggang yang dipakainya. Kemudian melangkah ke depan majelis hakim yang sementara bacakan pertimbangan putusan dan sekonyong. Menarik ikat pinggangnya dan tali itu digunakan oleh pelaku D untuk melakukan penyerangan kepada Majelis Hakim yang bacakan putusan. Tuturnya, Ketua Majelis Hakim HS ikut terkena serangan tersebut. Pelaku lalu diamankan petugas keamanan. Penyerangan tersebut sempat mengenai Ketua Majelis Hakim HS pada bagian jidat dan sempat mengenai hakim anggota inisial DB dan setelah itu pelaku diamankan. Kemudian kondisi terakhir dari keamanan PN Jakpus. Tuturnya, saat ini pengacara tersebut diamankan di Polsek Kemayoran. Penyerangan terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari nomor perkara 223 PDT-G-2018 PN Jakpus. Diketahui TW adalah Tommy Winata selaku pihak penggugat. Sementara di sisi tergugat ada enam pihak. Simak video anak kelima Irfan Hakim sempat terlilit tali. Pusar, JBR, VJP. Pusar, JBR, VJP. JBR, VJP. JBR, VJP. JBR, VJP.